Kalau baru cocok tanam di pagi hari juga itu bagus dan Hai Nettie, Hai Bestie, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia selalu untuk kalian Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton konten-konten saya Baiklah, untuk kalian yang merasa video ini tidak berfeda, silahkan di skip aja Langsung aja yuk! Untuk para pasutri, mari merapat Oke, yang namanya orang udah berumah tangga ya, namanya pasutri itu pasti gak jauh-jauh kan Dalam aktivitas bercocok tanam, karena emang itu juga memiliki manfaat tersendiri Salah satunya menambah keharmonisan, betul kan? Tapi mungkin kalian mengira aktivitas itu tuh hanya bagus, hanya baik dilakukan di malam hari aja Sebenarnya gak harus malam aja kok Jadi melakukan serangan fajar atau bercocok tanam di pagi hari juga itu bagus dan memiliki beberapa manfaat Oke, langsung aja apa sih manfaatnya? Yuk siwak sampai habis Yang pertama, dapat meningkatkan mood untuk beraktivitas ya Jadi setelah melakukan serangan fajar gitu ya, untuk menjalankan aktivitas itu lebih semangat ya, lebih ceria Dan yang kedua, bisa menambah keharmonisan ya, keromantisan dengan pasangan Pasutri mana sih yang gak mau romantis terus ya sama pasangannya Lalu yang ketiga, akan terasa lebih natural dan lebih erat Lalu yang terakhir, meningkatkan kinerja otak dan fokus di siang hari Nah, coba deh yang jarang-jarang melakukan serangan fajar, yuk coba mulai sekarang Gak apa-apa kok Yang penting, asalkan waktunya tuh jangan mepet banget pada saat mau berangkat kerja gitu ya Mungkin kalian bisa lakukan satu jam sebelum mau berangkat kerja ya Jadi lebih relax dulu, santai dulu, gak yang terburu-buru atau tergesa-gesa gitu Sebenernya ini adalah salah satu mood buster juga ya Untuk membuat suami tuh jadi selalu semangat dalam bekerja Jadi gak pusing-pusing dulu Pokoknya beda lah, kalau penasaran dicoba aja ya bun Oke sekian aja, jangan dari saya Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini Jangan lupa di like, share, komen dan juga di subscribe Sampai jumpa Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe